Taman Nasional Batang Gadis memiliki keanekaragaman yang tinggi untuk berbagai jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya, terutama untuk jenis tatua burung. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman website burung Indonesia, terdapat 1.812 jenis burung yang ada di Indonesia, dimana 557 jenis burung dilengdui dan 532 jenis burung yang dilengdui. Dan TMBG termasuk salah satu important bird area atau daerah penting bagi burung dan keanekaragaman yang tinggi di Indonesia ulang. Berdasarkan beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan di TMBG, mulai dari survei, insentarisasi, monitoring, patroli, dan dokumentasi di luar kegiatan lapangan, Telah tercatat sebanyak 281 jenis burung yang mendilami kawasan TMBG, termasuk 58 jenis burung yang dilindungi, berdasarkan Permen NKK nomor P106 tahun 2018, tentang jenis tumbuhan dan satua yang dilindungi, serta 18 jenis endomik di Indonesia. Nah, apa saja jenis-jenis burung yang dilindungi TMBG? Yuk, kita simak video berikut ini! Jenis ini berukuran 30 cm, berwarna coklat gelap. Mahkota dan tubuh atas coklat kekuningan bergaris dan berbintik hitam tebal. Ekor warna abu-abu kebiruan dengan ujung putih, iris coklat, paru abu-abu kebiruan dengan ujung hitam, tungkai, dan kaki kuning. Burung ini memiliki ukuran 14 cm dengan warna hijau teram. Dahi dan sisi kepala biru khas, tengkorokan berbercak hitam, dada bagian atas keemasan. Ekor warna hijau kebiruan. Sedangkan iris warna coklat gelap, paru hitam, dan ekornya berwarna hitam. Burung ini termasuk salah satu jenis burung endomik di Pulau Sumatera. Terdapat beberapa jenis elang yang ada di TMBG seperti Baza hitam, elang perontok, elang gunung, elang hitam, elang ikan kepala kelabu, elang kelelawar, elang laut perut putih, elang paria, elang perut karat, elang tikus, elang larbido, dan sikep madu asia. Dari keseluruhan jenis elang tersebut, terdapat dua jenis yang memiliki status perlindungan hampir terancam, yaitu elang ikan kepala kelabu, dan elang perut karat. Sedangkan menurut kategori CITES, keseluruhan jenis elang tersebut berada dalam kategori appendix 2, di mana yang berarti dapat terancam punah bila tidak ada regulasi dalam hal perdagangannya. Buntur putri umum ditemukan di botan primer dataran rendah di bawah ketinggian 600 mdpl. Jenis ini merupakan catatan terbaru yang ditemukan di Tamanusional Batangganis. Jenis ini merupakan jenis endolog di Sumatera di sepanjang bukit larisan. Burung ini berukuran besar dengan warna hijau dan kuning, tubuh bagian atas hijau mengkilap kebiruan, serta kulit sekitar mata berwarna biru. Dari 55 jenis rangkong yang tersebar di seluruh dunia, 13 diantaranya terdapat di Indonesia, dan 8 dari 13 jenis tersebut meldiam di kawasan TNBG. Kedelapan jenis rangkong tersebut antara lain, burung rangkong disebut juga sebagai petan hutan, karena memiliki daya jelajah terbang yang sangat jauh. Dari situlah, kemudian rangkong menyebarkan bunyi biji-bijian ke berbagai wilayah. Dengan demikian, mempertahankan keberadaan rangkong pada suatu kawasan, akan turut menjaga keberlangsungan redenerasi ekosis tempatan. Burung rangkong termasuk jenis satwa yang setia loh, karena hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Pada saat berkembang biak dan membesarkan anak, maka betina hanya akan berada pada sarang di pohon-pohon yang besar, sedangkan jantan yang akan mencari makanan untuk keluarganya. Oleh karena itu, apabila kita mengambil atau memburu rangkong, maka secara tidak langsung akan membunuh 3 individu rangkong sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah populasi rangkong di alam, yang dapat membuat rangkong menjadi terancam punah. Nah, itulah beberapa jenis burung yang dilindungi yang terdapat di Taman Nasional Batanggadis. Burung memiliki peran sebagai penyebar biji, penyerbuk tanaman, hingga indikator alami lingkungan. Adanya pengelompokan jenis-jenis burung yang dilindungi, menandakan bahwa telah terjadi penurunan jumlah populasinya di alam, baik itu karena kerusakan habitat, ataupun karena perburuan dan perdagangan. Maka dari itu, upaya konservasi perlu ditingkatkan untuk melestarikan keaneka ragaman hayati yang berada di dalam ekosistem kawasan Taman Nasional Batanggadis. Yuk kita jaga agar kelestarian burung-burung ini dihadapkannya tetap terjaga dengan tidak melakukan pengambilan ataupun perburuan terhadap jenis tersebut, ataupun jenis lain yang ada di dalam kawasan konservasi. Salam Lestari!